Loncarnya TKP, siap, 86. Siang hari ini saya dengan teman-teman saya, Gwiptu Adi, Aibda Sardi dengan Brigadier Heri. Saya melakukan patroli di sekitar kawasan Kelibata, Jakarta Selatan. Kalau pagi sini suka ngelawan arus dari sini, memotong taman sini. Iya, bukan taman. Bukan taman, jadi jalan. Bukan keberang, ya Pak. Iya, bukan motor. Jadi ngelawan arus, dia naik taman ke sini semua. Sampai di tali-taliin, ya. Masih naikkan juga. Kami melewati jalur yang memang tidak diperuntukkan untuk parkir on the street. Dan di situ juga sudah tertera larangannya, beserta dengan mobil dereknya. Di sini dilarang untuk setiap kendaraan, mau baik itu roda dua, maupun roda empat, ataupun sebagainya yang berhenti di sepanjang jalan itu. Taksi, taksi. Taksi, taksi. Ayo, Pak, maju, Pak. Nggak boleh parkir di situ, Pak. Ayo, Pak, maju, Pak. Ke kanan, Pak, majunya, Pak. Bukan ke kiri. Ayo, maju. Bapak, green line sini boleh maju, Pak. Nggak boleh parkir di sini. Silakan maju, Pak. Maju, Pak, maju, Pak. Padar, lanjut, putar, kelilingi Kalibata City, penindakan parkir liar pasar. Langkah yang pertama saya datangi adalah super taksi. Karena sejak saya melewati jalur itu, memang dia sudah berhenti di situ. Bapak boleh berhenti dulu. Bapak, ngapain di sini? Sudah ada arangan? Tidak boleh parkir. Nah, bisa-bisa. Lihat dari tadi di sana, Bapak. Boleh saya lihat sesuatu kendaraan, Bapak? Termasuk sini ada di sini semua. Nah, kan kebiasaan. Biliran didatengin baru pada kabur-kaburan. Kenapa nggak sekalian aja sepian yang dicopot? Paling potong gaji, ya nggak, Pak? Tak suka gitu sih. Kami memberhentikan adanya dengan baik, dengan sopan. Mau menanyakan atau mungkin ada masalah dengan mobilnya atau apalah itu. Tapi malah diperlakukan seperti itu. Padahal di situ kan jelas-jelas memang biayanya sudah melanggar. Harusnya lebih hormat dan bijak lagi untuk menerima tindakan ataupun apa. Tetap aja peraturannya kan udah di ini. Kalau misalnya Bapak nurunin penumpang di sini, pasti dia langsung jalan. Padahal tadi saya ngeliat Bapak berhenti di sini, kok dari ujung saya sisirin. Sudah berapa kali saya bolak-balik di sini. Namun, walaupun semua sudah lengkap, tetap saja dia sudah salah karena melanggar rambu-ramu yang ada. Dan di sini, petugas jalan melakukan tindakan tilang untuk memberikan efek jera bagi para penggari kesemini. Semua penyelangannya diambil tanggal berapa, Pak? Tanggal 24. Oh, 20. Nah, ini pegasi sini ya? Iya, pegasi sini, Pak. Kalau Bapak ada operasi pemeriksaan sini, nggak, nggak, nggak. Ya, ini sini, nggak. Sudah berapa lama parkirnya, Pak? Baru. Ya, baru ketahuan, kan, Pak? Ya, nggak, Pak. Sudah berapa lama di sini, Pak? Berarti lagi untung gitu ya, Pak? Nggak kena sisiran. Emberatannya sudah jelas, Pak? Iya, saya tahu salah. Saya merasa nggak iya. Malahnya saya nggak iya. Saya juga ada pendidikan kok. Oke, bagus kalau gitu. Ya, kami dari pihak kepolisian mengharapkan sebenarnya alangkah baiknya jika masyarakat atau para pengguna kendaraan sendiri itu sudah sadar akan tertibnya lalu lintas, akan pentingnya lalu lintas dari dirinya sendiri. Ketika saya sudah selesai melakukan tindakan tilang kepada para dua pelanggar ini, ada pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm melewati jalan raya ini. Boleh berhenti? Boleh saya lihat proses pengkapan kendaranya? Iya. Dari sini, Pak, mau masuk kali batas, ya? Ya, mau masuk kemana aja, Pak. Cuma ada antaranya. Ini kan sudah masuk jalan raya, Pak? Cuma ada antaranya. Helm dari bawah, kan? Jalan dimutar dulu tadi di Empang baru, ya? Jalan dimana mau kemana? Kenapa helmnya nggak dipakai? Panas banget, Pak. Ringetlah. Baru muter nih, saya. Mau dia rambut yang udah pake semir sekalipun, udah pake jalan sekalipun, rambut udah kaku-kaku gimana gitu. Ya tetep lah, harus pake helm. Tapi itu demi keselamatannya dia juga. Sebelumnya udah pernah ke tilang. Gak pernah, Pak. Terus ini maksudnya apa? Kenapa? Ini sim saya, Pak. Gak diproses buat ini. Kenapa? Membaruan sim. Belum sempat, Pak. Saya baru lepas, saya lepas, keringetan. Saya kepanasan, gak buat, saya tepuk bintang. Iya, tempatnya dari sini kan keluarnya. Dari belakang? Dari belakang. Dari belakang mau masuk lagi. Kalau pake helm kan gak ada salahnya, Pak. Iya. Bener gak saya ngomong? Panjang lebar saya berikan bawaan ke dia, ya akhirnya dia tahu dia salah dan ya sudah, kami berikan tindakan tilang. Setelah jelasan cukup melakukan penertiban di sepanjang jalur yang dilarang untuk parking on the street ini, kami dan beberapa rekan saya melanjutkan patroli kembali. Masih di sekitar kawasan Kalibata, tepatnya di dekat stasiun kereta api Kalibata. Kemudian di jalur ini tidak ada rambu-rambu dilarang masuk ataupun perboden. Memang banyak sekali kendaraan roda dua yang melewati dari kawasan Dewi Sartika, yang memang dari awal sudah melawan arus dari U-Turn yang ada di bawah flyover, dan dia memaksakan lagi untuk masuk lewat jalur dari arah Pangadegan. Di depan sudah lihat ininya belum, rambu-rambunya? Di depan ada, nggak boleh. Dilarang lho Pak, tadi Bapak nggak aneh, Bapak jalan sendiri dari sana. Iya, nggak lihat. Nggak lihat apa, nggak sadar, apa nggak tahu tiapai lewat sini sendirian. Saya mau lewat sini, Pak. Mau ke mana? Di situ. Kan ini one way, Pak, dari arah sana. One way. Perboden dari arah sana nggak boleh lewat. Kenapa? Tinggalin Bapak di mana? Pengadegan. Pengadegan? Pengadegan cuma di situ doang. Tadi Bapak bilang orang baru. Kalau misalnya orang dari Purworejo atau Jogja, jelas nggak tahu daerah sini. Ada lagi yang ketika kita melakukan pengataman arus orangnya dari sana, ada yang kabur, banyak sekali kabur. Ada lagi yang tiba-tiba dari ujung dia berhenti untuk menurunkan temannya terlebih dahulu, yang tidak menggunakan helm agar tidak terkena tilang. Kalau misalnya orang Pakadegan pasti tahu lah Pak daerah sini, Pak. Saya kerja di Pak Edo. Nah, terus? Terus ini tujuannya mau ke sana lagi. Tapi biar cepat lawan arus. Tadi Bapak ngapain muter-muter di situ coba? Langer pertama di kawasan ini, saya tanyakan selesai kelengkapan kendaraannya. Ya, ternyata selesai kendaraannya tidak lengkap. Harusnya apa? Coba deh saya tanya sama Bapak. Harusnya kalau misalnya mau berkendara di jalan raya itu harusnya gimana sih? Ya, mau jalan bulu-bulu. Helm bagus, udah pakai helm. Tinggal kliknya aja, kliknya aja nggak ada. Ini Bapak bawa apa aja sih? Nampas tahu tuh. Nampas tahu? Nampas tahu? Nampas tahu. Nampas tahu? Nampas tahu? Ini jatuhnya kelebihan muatan juga ya Pak? Ya. Harusnya nggak boleh. Terus, ayo. Gak-gak ada Pak. Mau buru-buru atau enggak kan tetap Pak. Siap semuanya. Siap dari fisiknya Bapak. Siap dari kelengkapan kendaraan, surat-surat. Ini mumpung saya lewat sini, ketemu Bapak. Nanti Bapak saya pergi, Bapak lewat sini lagi. Kami pun memberikan tindakan tilang dan mengarahkannya untuk kembali ke jalan yang seharusnya ditentukan. Bilang sama bosnya, Pak, saya mendingan dua kali, enggak apa-apa balak-balik. Gimana? Dilan kali saya dulangin lagi, Pak. Belong sana, berarti jangan ngocin lagi. Nggak aja, lo sana lagi. Ya, saya nggak peduli. Udah salah juga Bapaknya. Terima kasih banyak ya. Jadi, Pak. Jujur memang kondisi saya pada saat ini memang transit. Apapun yang terjadi, tetap saya harus menguruskan tugas saya sebagai seorang polisi wanita. Tetap melakukan tugas dengan baik sebagaimana yang diharuskan. Loncang ke TKP. Siap. 86. Terima kasih telah menonton.